Presiden terpilih Prabowo Subianto telah memanggil 49 calon menteri serta 57 calon wakil menteri dan kepala badan untuk mendukung pemerintahannya. Dari 106 tokoh yang dipanggil, 11 orang diantaranya adalah tokoh wanita dari berbagai kalangan. Pebisnis Widianti Putri Wardana merupakan sosok pertama yang terlihat menghadiri undangan Prabowo. Widianti saat ini menjabat sebagai Chief Operating Officer Telah dan Resources, digadang-gadang akan menjadi calon menteri ekonomi kreatif. Setelahnya, Ripka Haluk yang saat ini menjabat sebagai PJ Gubernur Papua Tengah juga diperkirakan menjadi calon menteri Kabinet Prabowo. Ripka Haluk menjadi satu-satunya tokoh wanita pengisi Kabinet Prabowo yang berasal dari Papua. Tak hanya wajah-wajah baru, Sri Mulyani yang juga turut hadir. Sri Mulyani pun mengkonfirmasi dirinya kembali diminta untuk meneruskan jabatannya sebagai Menteri Keuangan di era pemerintahan Prabowo Gibran. Selain itu, yang tak kalah mengejutkan adalah kehadiran Veronika Tan yang digadang-gadang akan menjabat sebagai Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Veronika Tan pernah menjadi Ketua Yayasan Kanker Indonesia Cabang Jakarta, dan saat ini dirinya tengah menjabat sebagai Presiden Komisioner Aplikasi Layanan Kesehatan miliknya. Setelah Veronika, Mutia Hafid hadir sebagai tokoh wanita kelima yang datang ke Kertanegara. Politisi Golkar ini diperkirakan akan menjadi Menteri Komunikasi. Hal ini merujuk keterangannya mengenai bidang yang digeluti saat ini, yaitu Komisi 1 yang menangani pertahanan, komunikasi, dan informasi. Sementara itu, Sekretaris Muslimat NU Arifatul Khoyri Fauzi ikut dipanggil ke kediaman Prabowo. Namun, wanita yang juga menjabat sebagai anggota Komisi Informasi dan Komunikasi Majelis Ulama Indonesia itu enggan memberikan keterangan posisi dirinya di Kabinet Prabowo. Di sisi lain, pada selasa 15 Oktober 2024, Prabowo memanggil para calon wakil menteri dan kepala badan, salah satu tokoh wanitanya adalah Kristina Aryani. Namun, secara pasti, dirinya enggan memberikan keterangan. Selanjutnya, politisi Partai Solidaritas Indonesia, Isyana Bagusoka, juga menyatakan dirinya diminta Prabowo untuk membantu pemerintahannya. Sementara, Diana Kusumastuti, yang menjabat sebagai Dirjen Ciptakarya, Kementerian PUPR, juga disebut-sebut akan masuk dalam kabinet. Dirinya mengaku dirinya diminta Prabowo untuk membantu di bidang infrastruktur. Di sisi lain, anggota DPR RI fraksi Golkar, Diah Roro Esti Widya Putri, diperkirakan akan menjadi wakil menteri ESDM. Selain politikus dan pengusaha, tokoh akademisi pun turut merapat ke Kertanegara. Stella Christie, yang saat ini bekerja sebagai guru besar Xinguah University di Cina, digadang-gadang akan berada di Kementerian Riset Dikti. Masih tersisa beberapa hari mendatang. Akankah ada nama-nama baru yang mewakili kaum perempuan di Kabinet Prabowo Gibran?